Saka Tatal melakukan sumpah pocong pada Jumat 9 Agustus demi membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus Vina. Selesai melakukan sumpah pocong, Saka Tatal menyentil Ibturudiana yang tidak hadir. Terlebih sebelumnya, Ibturudiana mengaku berani bersumpah pocong terkait kematian anaknya Eki dan Vina. Namun kini Ibturudiana tak hadir saat ditantang Saka Tatal untuk sumpah pocong. Saka Tatal pun mengaku tak mempermasalahkan saat ayah Eki tidak hadir. Ia pun berharap tujuh terpidana kasus Vina bisa dibebaskan. Saka Tatal juga ingin membuktikan kebacarannya seperti apa. Ini luar biasa, pengacara Anda menangis sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Dan juga harapan Saka itu kepengan orang-orang yang tidak bersalah, yang tujuh terpidana, ikut bebas seperti Saka saat ini juga berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelumnya ke sini. Saka yakin bahwa mereka juga siap di sumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dengan publik, bahwa mereka tidak seperti yang hidupkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara. Dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui tayangan televisi yang ada di... Demikian Tribun Timur Hot News kali ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.